Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Masih bincang-bincang dengan saya tentang masalah pertanian. Jadi bahasan di pagi hari ini adalah mengenai pupuk organik versus pupuk kimia atau pertanian organik versus pertanian yang menggunakan input bahan kimia. Tentunya mana yang lebih baik, mana yang bisa diandalkan. Ini menjadi pertanyaan kita. Karena kalau dari segi organik, di banyak komoditas, misalnya komoditas kopi, komoditas teh yang sangat memerlukan organik, itu pasti target produksinya atau produktivitasnya menjadi menurun. Jadi kalau dari segi produktivitasnya menurun. Oleh karena itu, banyak produsen pupuk organik di dalam menawarkan produknya, itu selalu ini bisa menggantikan pupuk kimia, pupuk anorganik. Itu maksimal biasanya 25 persen menggantikannya. Jadi tidak berani secara total menggantikan pupuk kimia. Padahal kalau kita lihat-lihat, itu secara teori bisa menggantikan sebenarnya pupuk organik menggantikan pupuk kimia. Karena pupuk kimia ini kan sebenarnya lebih sulit dicari, dan harganya pasti lebih mahal. Jadi ini bagaimana kita memilih pupuk organik ataupun pupuk kimia. Itu tadi sekedar intro bahwa pupuk organik tidak bisa menggantikan 100 persen dari pupuk kimia. Oleh karena itu, ada nanti teknologi hibridnya. Jadi ya gabungan begitu. Ini kenapa kita bahas. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita memilih pertanian itu organik, itu sisi pertanian kita menggunakan input kimia, atau gabungannya sebenarnya tergantung tujuan kita. Ini sebenarnya tergantung tujuan kita. Dan kita harus kita tahu sifat-sifatnya. Kalau kita menggunakan yang organik, kita harus siap-siap tahu. Misalnya produksinya pasti turun. Tapi ya ramah lingkungan, misalnya. Dari segi kesehatan tanahnya, kesehatan tanamannya lebih bagus. Jadi sekarang kita bahas kalau kita mau memilih yang pertanian organik, artinya menggunakan pupuk organik. Jadi sebetulnya sesuai dengan segmen yang dibutuhkan. Konsumen yang membutuhkan. Kalau memang segmen yang membutuhkan organik, ya dipenuhi. Artinya apa? Meskipun produktivitasnya, produksinya turun, tetapi nanti kompensasinya adalah harganya yang lebih baik. Ya itulah yang saling mengisi. Jadi kalau pupuk organik tadi, kenapa produksinya turun? Itu karena di dalam pupuk organik itu mempunyai sifat-sifat yang mewah. Sangat slow release. Slow release. Lambat. Oleh karena itu mengejar yang cepat produksinya menjadi lama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Tetapi kelebihannya apa? Nah kelebihannya itu tadi, ramah lingkungan, tanahnya tidak rusak, nanti keseimbangan kesehatan tanamannya bagus, karena memperbaiki struktur fisik, kimia maupun biologi tanah. Nanti mikroba tanahnya berkembang dengan bagus. Tapi semua itu pelan-pelan untuk melakukan dekomposisi, menyediakan unsur hara ini tadi. Oleh karena itu, sifat dari pupuk organik adalah kandungan unsur haranya, itu sangat rendah. Sangat rendah. Oleh karena itu, kalau mau dikonversikan ke pupuk kimia, membutuhkan volume yang sangat banyak. Jadi ini plus minusnya, kita menggunakan pertanyaan organik, dalam hal ini menggunakan pupuk organik. Kita sudah tahu masalah produktivitasnya, kemudian responnya, tetapi ada banyak keuntungannya. Tetapi jika kita mengandalkan produktivitasnya dalam waktu jangka pendek, jangka pendeknya, itu ya pupuk kimia ini termasuk yang fast release, cepat tersedia, karena memang fabrikan. Dan kandungannya sudah jelas tinggi, dan itu mudah diserap oleh tanaman. Oleh karena itu, yang menggunakan pupuk kimia ini, kalau mengejar produksi, mengejar produksi dari tanaman yang kita budidayakan, itulah kelebihannya. Tapi tentunya pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal. Nah ini yang pupuk kimia, tetapi kelemahannya apa? Karena tanahnya selalu di, apa ya, introduksi dengan pupuk kimia, biasanya tanahnya jadi kurang bagus. Menjadi keras, mengkal, dan sebagainya. Nah ini dari sisi mana kita melihat pupuk organik, WS pupuk kimia. Nah sekarang kita bahas, ada orang yang menggabungkan keduanya ini. Jadi komposisinya bagaimana yang pas. Supaya tujuan-tujuan tadi juga tercapai. Kalau misalnya kebun kelapa, usahanya menggunakan kimia terus juga tidak bagus. Ya itu tadi dari sisi kesehatan tanamannya, akan menurun. Dan untuk meningkatkan itu justru perlu bahan organik untuk pembenah tanah. Jadi pupuk organiknya akan memberikan kontribusi di dalam perbaikan struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian dari sisi nutrisinya, yang langsung diserap tanaman di pupuk kimia ini. Ya, oleh karena itu saya perhatikan banyak rekomendator pemupukan itu pupuk kimianya dikurangi 25 persen, digantikan oleh pupuk organik 25 persen tadi. Sehingga inilah gabungannya. Ini menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia. Diharapkan sustainability dari kesehatan tanahnya dalam jangka panjang tanahnya terjaga, tetapi dari segi produksi secara ekonomi tidak merugikan. Masih untunglah usaha tani, budidaya itu tadi. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ini, kita omong-omongkan ini, adalah kita memilih yang mana. tergantung pada tujuan dan duit yang kita punya. Kalau kimia kan mahal misalnya. Kemudian kalau tujuannya untuk produksi perusahaan yang harus efisien untung, ya untuk kimia. Kemudian kalau untuk kesehatan, lifestyle, itu pupuk organik atau pertanian organik. atau memang gabungan keduanya lebih bagus lagi. Dari sisi keduanya, kesehatan tanamannya masih tetap oke dan produksinya juga oke. Itu yang diharapkan. Tapi kan ada yang pengennya tetap organik, sehat. Silahkan para petani ini sebagai bahan pertimbangan kita menggunakan pupuk organik secara mandiri sendiri ataupun pupuk kimia secara mandiri ataupun gabungan keduanya. Komposisinya seperti yang kita bahas tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih.